Intro Oke, kita ketemu lagi di week ke-7 Metaculate Advanced Native Mobile Programming Pada minggu ke-7 ini kita akan membahas tentang RX, Java dan sedikit notifications Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya Ini RX, Java Apa itu RX, Java? RX, Java ini sebenarnya topik yang besar, luas Dan bahkan bisa menjadi satu mata kuliah sendiri Oke, RX, Java ini sebenarnya bukan Sesuatu yang berasal dari Android itu sendiri ya Melainkan sebenarnya ini adalah third party library Library luar, library eksternal Sama halnya seperti Picasso dan sebagainya Oke, RX, Java ini library yang tidak hanya ada di Android Ya, yang dapat dipakai oleh Android Kotlin Tapi juga tersedia untuk bahasa pemrograman dan platform yang lain Nah, secara definisi apa sih RX, Java? Jadi RX, Java itu adalah reactive and synchronous programming paradigm Oke, jadi disini ada banyak istilah ya Nah, saya akan coba jelaskan istilah-istilah tersebut Nah, pertama kita lihat reactive programming ya Reactive programming itu apa? Reactive programming itu adalah suatu konsep, suatu metode pemrograman Dimana fokusnya adalah bagaimana suatu objek bisa bereaksi terhadap objek lain Ya, ketika objek lain itu melakukan update datanya Maka objek yang mendengarkan atau yang istilahnya melihat objek tersebut akan bereaksi Ya, saya kasih contoh yang gampang ya Misalkan saya punya aplikasi shopping chart, ya online shopping chart Dimana di shopping chart saya punya berbagai macam item di dalamnya Dan saya bisa mendelete item, bisa mengganti quantity Ketika saya mengganti quantity, otomatis total biaya yang harus dibayarkan Ya, total harga yang harus dibayarkan juga akan terupdate Ya, jadi ini termasuk dengan reactive programming Kita mengganti di suatu tempat, maka di tempat lain itu akan tertrigger Karena aktivitas yang saya lakukan Ya, jadi reactive programming merupakan suatu pemrograman yang reaktif terhadap objek lain Ya, bereaksi terhadap objek lain Oke, kemudian reactive programming ini sebenarnya sudah Anda pakai berkali-kali Ya, dulu mungkin namanya event-driven programming ya Sekarang karena masa-masa modern ya Dimana compiler semakin cantik Muncul istilah yang namanya reactive programming Oke, nah kemudian istilah berikutnya adalah unsinkronous Unsinkronous itu artinya tidak sinkron Ya, biasanya kalau kita bikin program Kita misalkan kita punya button ya Kalau buttonnya di klik muncul toast Nah, itu sinkronous programming ya Artinya efeknya, outputnya, feedback langsung kelihatan Kita nge-klik button, toastnya muncul Nah, itu langsung kelihatan Nah, unsinkronous programming ini adalah suatu bentuk program Dimana action yang dilakukan itu outputnya tidak jelas Ya, bisa 2 detik kemudian Bisa 10 detik kemudian Kita tidak tahu Ya, paling gampang adalah contohnya adalah API calls Atau akses REST API Kita mengakses REST API dari suatu server Nah, menunggu output atau hasilnya Tidak tahu kapan Banyak faktor ya Misalkan kondisi jaringan internet Apakah ada error di servernya Nah, banyak faktor Nah, artinya output yang dihasilkan itu tidak sinkron Karena kita tidak tahu kapan dia datang Sehingga ini disebut sebagai unsinkronous programming Dan unsinkronous programming ini banyak sekali Sering sekali dipakai di mobile development Yang sangat mengandalkan REST API ke server Sehingga RxJava secara definisi adalah merupakan Suatu konsep pemrograman Ya, atau paling tidak library Yang membantu Anda membuat program Yang unsinkronous dan reaktif Oke Yang outputnya tidak jelas Kapan gitu ya Yang bisa berdiri di address sendiri Namun juga reaktif Ya Jika outputnya muncul Maka sesuatu akan terupdate Sesuatu akan berubah Ya, tergantung hasil outputnya Ya, seperti itu RxJava merupakan library Yang bisa membuat program yang reaktif Sekaligus unsinkronous Oke Nah, kenapa kok kita butuh reaktif Butuh unsinkronous Ya Tujuan akhir dari RxJava sebenarnya adalah untuk Meng-improve UX Meng-improve user experiences Ya UX untuk mobile development itu kan Kaitannya dengan Akses yang cepat Kemudian responsif gitu ya Dan Dan apa Meminimalkan terjadinya error Dan seterusnya Nah, RxJava punya Alat rangnya Punya toolsnya Untuk Membantu Anda membuat aplikasi Seperti itu Oke Nah, lanjut kita ngomong Tentang RxJava komponen RxJava komponen itu terdiri dari Tiga hal Yakni observable Observes Atau subscriber Dan schedulers Observable Yang adalah suatu objek Yang meng-emit data Oke Anda sudah dapatkan konsepnya Waktu kita belajar live model ya Jadi agak mirip dengan itu Ya, cuma bedanya Observable di RxJava ini Hampir Semua Objek bisa Dijadikan observable Anda bisa mengubah integer Menjadi observable Anda bisa mengubah Objek-objek lain Menjadi observable Jadi observable Merupakan objek Yang meng-emit Mengeluarkan data Baik secara periodik Atau Mengeluarkan satu kali aja Ya Kemudian selesai Yang tergantung konfigurasinya Nah, observer Atau subscriber Ini tujuannya Fungsinya dia adalah Mendengarkan Mendengarkan atau mengkonsumsi Data yang di-emit oleh Observable Konsepnya sama Kayak kita subscribe Channel YouTube Seorang artis Ya, ketika Kita subscribe Maka jika artis itu Meng-upload video baru Maka Sebagai subscribernya Kita Mendapatkan notifikasi Ya, mendapatkan datanya Scheduler Scheduler ini adalah Seperti manager Yang ngatur Observable dan observer Ini Mau dijalankan Di thread yang mana Ya Kalau kita ngomong Thread Multi-thread Mobile development Itu banyak threadnya Ada UI thread Yang ngatur Apa namanya UI logic Atau main thread Main thread Yang ngatur Handle Thread yang meng-handle Interface Dan ada Input-output thread Yang mengatur Jaringan Jaringan Atau akses ke internet Ya Misalkan Misalkan Anda Mengakses Res API Atau Anda Mendownload Ya, Anda bikin game Kemudian game Anda Bisa ada Fitur In-app downloadnya Jadi mendownload Sesuatu Di dalam gamenya Ini butuh Thread yang terpisah Oke Yang ngatur adalah Scheduler Untuk RxJava ini Oke Nah Sekarang kita akan Mencoba Memasang RxJava Di program kita Ya Nah RxJava ini Dependensinya ada Macem-macem Ada yang pertama RxJava Default Dependensi Ya Ini menggunakan Ini implementations IO Reactive Dan seterusnya Ini latest versionnya Ini ya Kemudian ada RxAndroid Apa itu RxAndroid RxAndroid ini Dipakai Untuk Bagian scheduler Ya Untuk mengakses Main thread Atau thread Atau thread lain Yang kita perlukan Jadi Kita perlu Managernya Yang ngatur Observable Dan observers Ini lari Berjalan di thread Yang mana Itu diatur oleh Scheduler Dan kita perlu Kelasnya yang dari RxAndroid Dan yang terakhir RxCodline RxCodline ini Sebenarnya Nggak dipakai Nggak apa-apa ya Ini sebenarnya Hanya Merupakan Extension Anda ingat Sungguh lalu Anda belajar Android KTX Codline extension Yang merupakan Librarynya Codline Untuk Mengekstensi Fungsi-fungsi Java Jadul Yang ala Java Dirubah menjadi Ala-ala Kotlin Yang ada Lambda Dan Mempersingkat Ini ya Proc Apa Apa yang diketik Seperti itu Nah Anda boleh import semua Tapi di Tutorial kali ini Saya hanya Akan memakai fungsi-fungsi Dari RxJava Dan RxAndroid Oke Langsung aja Kita akan Mengimplement Silahkan dibuka Apa namanya Project Dari minggu lalu Kita masih main-main disini Oke Kita akan lakukan import Dan copy paste Kesini ya The build gradle Lanjutkan dengan yang RxAndroid Copy paste Dan Lakukan Synchronize now Tunggu sesaat Hingga proses Gradle nya Finish Oke Finish Nah Kita akan lanjutkan Sekali lagi Memang Ya Jadi kita akan Coba Satu contoh Anda boleh Mencoba Ikut mencoba Atau Melihat saja Gak apa-apa Nah Drama Simple example Ini adalah Kita akan Menciptakan Object observable Oke Mungkin saya akan Buat di Main activity Oke Yang masih kosong nih Kita ciptakan Object observable Yang tipenya adalah Dari kelas Observable Hati-hati ketika Import Anda pilih yang Punyanya RxJava Karena ada banyak Observable Termasuk observable Yang pernah kita Bahas di live model Sebelumnya Oke Kemudian ada Satu fungsi Yang sederhana Ini fungsi Just Ya Fungsi just Sendiri adalah Suatu fungsi Yang gunanya Untuk Meng-emit Memancarkan Meng-outputkan Ya Data Datanya Anda bisa tulis Berupa string Atau berupa data Tipe data yang lain Misalkan Disini saya akan Tulis It's Hello Hello World Ini ya Seperti ini Jadi ada Tiga data Yang di-emit Hello World Kemudian Exclamation mark Disini Kemudian Setelah itu Setelah saya punya Sebuah observable Saya mau bikin Subscribernya Mau bikin Observer Yakni Objek yang Berfungsi untuk Men-subscribe Mendengarkan Melisten Dari Observable Disini kita gunakan Objek Dari kelas Observer Nah Kelas Observer Sebenarnya bukan kelas Tapi Interface Interface Observer Sehingga Seperti Anda Tahu Bahwa Interface itu Harus Diturunkan Harus Diturunkan Anda Boleh bikin Kelas baru Yang menurunkan Dari Observer Atau Kita bikin Ala-ala Java disini Kita membuat Anonymous Class Jadi kita Menciptakan Kelasnya langsung Inline Disini Secara inline Kelas tanpa nama Yang merupakan Keturunan dari Observer Lagi Anda Pilih Rx Java Oke Kurung kurawal Buka Kurung kurawal Tutup Oh iya Perlu dituliskan Tipe datanya Yaitu string Oke Nah Seperti yang Saya katakan Sebelumnya Ini adalah Interface Dimana Anda Wajib untuk Mengimplement Member-membernya Anda klik Di objek Ini Alt enter Implement member Pilih semua Pencet oke Nah Ya Kan muncul On subscribe On next On error Dan on complete Anda boleh hapus Masing-masing To do Yang ada disini Oke Nah On subscribe Ini gunanya Untuk Memberitahu Bahwa Si observer Memulai Subscribe Terhadap Observable Ya Ketika ini Dijalankan Nantinya Kita akan Gunakan Lock Lock Jangan lupa Di import Untuk Menampilkan Pesan-pesan Tersebut Kedalam Locket Kita Begin Observe Atau Start Subscribe Ya Ini hanya Sekedar Text biasa Saya copy Paste Di sini Kemudian Di on next Ini Bertujuan Untuk Pathot Ini akan Dipanggil Kalau ada Data baru Yang Di Emit Si observer Yang Dipancarkan Ditimbulkan Dimunculkan Di Outputkan Oleh Observable Ya Ini keliru Ya Ini mestinya This method Will be called When there is Any new data Emitted Emitted By the Observer Artinya Jika ada Data baru Yang ditangkap Si observer Jadi Out next Ini akan Muncul Dipanggil Kalau Ada data Yang Dimunculkan Si observable Kita coba Buktikan Jadi saya ketik Data Titik 2 Data Capture Titik 2 Dollar T Oke Dot T Nah Seperti ini Dollar T T T T Itu adalah Parameter Yang ada Di sini Di mana T Ini Akan Berisi Data Yang Ditangkap Oleh Si observer Yang berasal Dari Observable Harusnya T Ini Akan Berisi Halo Word Dan Double Exclamation Kemudian OnError Ini Adalah Method yang dipanggil apabila terjadi suatu kesalahan oke, anda kalau mau ngetes, anda boleh throw exception ya, throw exception pada saat ini ya, membaca fungsi ini, throw exception supaya terjadi error kemudian on complete ini maksudnya adalah untuk memberitahukan bahwa si observable ini sudah tidak mancarkan data lagi dia sudah finish, sudah final jadi ini complete ya, artinya sudah tidak memancarkan data lagi sudah final, selesai maka observernya juga tidak akan mendengarkan lagi oke nah, setelah saya punya, ini ya saya punya observer, saya punya observable nah, sekarang tinggal kita set si observable objek observable di atas ini, kita akan menggunakan scheduler oke, dot subscribe on ya, subscribe on ini kalau secara definisi untuk menentukan si observable ini running di thread apa ya, si observable ini running di thread apa jadi subscribe on nya kita bisa tuliskan scheduler schedulers oke, sebentar schedulers oke, saya import dulu ya nah, dot nah, kalau misalkan si observable ini berhubungan dengan rest API call maka baiknya kita pakai IO begitu ya atau mungkin kita kita maunya si observable ini menjalankan menjalankan program yang kompleks misalkan dia disuruh render atau dia disuruh download dari server yang ukuran filenya gede mungkin baiknya kita buat new thread sendiri gitu ya thread terpisah supaya tidak ganggu yang lain tapi disini saya coba yang IO dulu ya nah, kemudian subscribe on nya kita sudah tentukan observable nya running di thread mana kemudian berikutnya adalah observe on artinya dari secara definisi metode ini akan menentukan observer nya jadi kalau yang atas ini observable nya yang bawah ini adalah observer nya mau ditaruh di thread apa kalau misalkan di dalam on next ini Anda mau akses UI mengganti text box menambah button mengganti caption dan sebagainya Anda harus letakkan Anda harus menggunakan main thread ya android scheduler kita coba import dulu oke dot main thread sehingga dia si observer nya berjalan di main thread oke ini adalah kelas yang di import berkat kita memasukkan yang rx android ya jadi rx android ini kayak managernya yang bisa akses ke main thread nya terakhir dot subscribe oke subscribe disubscribe oleh siapa gitu ya jadi si observable ini bakalan disubscribe oleh siapa tentu disubscribe oleh observer oke selesai ketika program ini dijalankan maka setiap kali observable nya memancarkan data si observer akan menangkap dan memenampilkannya atau menjalankan on next oke langsung aja teman-teman ya kita akan buktikan anda silahkan play kemudian anda buka locket oke kemudian oh tunggu offline dulu tunggu online dulu oke saya akan pause jenak oke mari kita lihat ya jadi ada banyak tulisan yang muncul disini tetapi karena locknya message kita sudah bisa memfilter menggunakan message ini dan anda bisa lihat start subscribe membuktikan bahwa subscribe nya on jalan kemudian menangkap 3 data ya hello world kemudian diakhiri dengan complete karena si observable sudah tidak lagi memancarkan data oke nah bagaimana cara membuat program yang panjang ini menjadi sedikit lebih simple oke jadi sebenarnya kita tidak perlu membuat objek observer terpisah ya jadi anda bisa menghapus ya observer nya kemudian disini kita langsung panggil yang namanya subscribe oke subscribe tetapi kita gunakan lambda seperti ini nah sorry bukan lambda maaf bukan lambda hanya sorry mestinya begini nah kemudian di dalam sini ini berisi 3 parameter ini fungsi biasa parameter pertama berubah lambda parameter kedua berubah lambda parameter 3 berubah lambda parameter pertama ini apa dan parameter kedua ini untuk apa parameter ketiga ini untuk apa parameter pertama ini adalah next ya fungsi next sama seperti yang anda lakukan sebelumnya oke berarti disini sebenarnya ini ada parameternya ya satu parameter ya tapi berhubung karena cuma satu dihilangkan ya mestinya kan begini sorry nah bla 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 begitu kan tapi karena cuma satu ya ini bisa dihapus sehingga kita bisa melakukan log dot d message next ya berarti kita tulis data capture dollar dollar it dot to string seperti itu teman-teman ya tidak perlu to string karena sudah string di atas oke nah itu untuk yang para lambda pertama lambda kedua ini kalau terjadi error ya jadi kita tampilkan dot message dot to string yang ketiga tentu saja adalah kalau complete ya message complete oke nah sudah sisanya sisanya tidak berubah jadi kita bisa lanjutkan menggunakan subscribe on ya kalau mau subscribe on observe on dan seterusnya oke tapi ini enggak saya coba pindah ke atas dulu nah seperti ini misalnya boleh masih pakai oke jadi ini lebih pendek dari sebelumnya bahkan tidak perlu variable ya jadi kita punya observable yang memancarkan hello world kemudian si observable nya ini dipasang di thread nya IO dan si subscriber nya dipasang di main thread dan subscriber nya akan menghandle output dari item-item ini dalam bentuk log message baik terjadi error maupun complete oke itu teman-teman ya nah ada banyak sekali metode-metode yang yang ada di dalam RxJava dan tidak memungkinkan kita bahas keseluruhan ya ada yang saya pakai untuk tutorial ini adalah observable yang delay delay observable menggunakan timer oke jadi cara kerjanya adalah kita punya fungsi dot timer yang parameter pertama adalah berapa lama delay nya diikuti parameter kedua unitnya unit waktunya jadi ini artinya 5 detik isinya sama kemudian ketika 5 detiknya terlewati maka subscribe nya oh ya btw kalau subscribe nya bentuknya lambda begini ini otomatis yang next next method nya jadi kalau Anda lihat yang error nya tidak di handle complete juga tidak di handle hanya next nya aja nah ini message 5 seconds ini akan muncul 5 detik kemudian oke nah kita akan pindah topik pembahasan berikutnya kita ngomong tentang android notifications karena kita akan pakai di tutorial notification ini adalah suatu cara untuk menampilkan informasi kepada user dimana informasi itu akan muncul di bagian atas smartphone kita kita swipe kebawah untuk menampilkan berbagai macam notifikasi notifikasi itu bentuknya compact small form bisa ada judul ada informasi tambahan disana dan bisa kita beri icon bahkan Anda bisa menambahkan tombol tombol response Anda bisa menambahkan mengganti tepatnya suara alarm ketika muncul notifnya menjadi alarm yang berbeda bunyinya untuk membuat notifikasi kita mirip kayak bikin dialog Anda perlu notification compact .builder ini tujuannya untuk meng-create notifikasi meng-set icon bila perlu meng-set judul meng-set body text dan yang pasti meng-set priority seberapa pentingkah notifikasi ini dimunculkan oke ini ya bentuk programnya seperti ini sedikit catatan bahwa notification builder ini perlu channel id untuk android level 8 ke atas api level 26 atau android oreo ke atas kalau android sebelumnya ini pembuatan channel id ini bisa di abaikan oke nah teman-teman untuk menampilkan notifikasi kita butuh yang namanya notification manager dimana ada notify program method notify dan ada unique id unique id ini sementara bisa di random integer soalnya tapi nanti ada materi yang lanjutan yang kita perlu sekali mencatat unique id ini untuk proses-proses lainnya oke kemudian kita build dari compact builder dan notifikasinya diharapkan muncul di smartphone anda oke nah catatan sedikit tentang notification channel jadi tadi saya katakan di atas oreo anda perlu bikin notification channel dan kenapa kok perlu dibuat karena untuk setiap channel kita bisa ngatur visual dan auditory behavior oke bentuk visualnya textnya gede textnya kecil dan behavior behaviornya apakah dia berupa silent notification atau in-app notifications memakai alarm atau tidak kita bisa atur setemikian rupa oke nah kita lanjut ke tutorial disini kita akan menampilkan notifikasi ke layar namun tidak imediat jadi saya misalkan siapkan sebuah tombol kalau saya klik maka tombol itu akan meng-create notifikasi 5 detik kemudian disini saya akan coba praktekan RxJava sederhana dengan notifikasi oke langsung aja teman-teman kita akan bikin fungsi notifikasi jadi untuk membuat notifikasi butuh akses ke konteks objek konteks objeknya paling rawan tidak error gitu ya yang paling aman maksud saya itu adalah main activity karena main activity ini punya akses ke konteks objek dan main activity ini menjadi central part di MVVM anda ya ingat ya jadi ketika anda jalankan program anda ini project anda sebenarnya kita hanya membuka satu activity yakni main activity dan isinya menggunakan fragment yang dibongkar-bongkar ya menggunakan navigations namun agar kita bisa memanggil membuat notifikasi yang kita taruh di dalam main activity dimana saja maka kita akan letakkan fungsinya itu di dalam komponen objek apakah ini solusi yang optimal belum tentu ya jadi ada banyak solusi di luar sana anda boleh boleh menggunakan yang solusi macam solusi apapun yang penting dan bisa menampilkan notifikasi oke disini kita akan menciptakan fungsi untuk menampilkan notifikasi di dalam main activity ya fungsinya pertama-tama kita perlu men-define variable instance jadi anda buka main activity kemudian ini akan saya hapus dulu ya kita siapkan sebuah komponen objek jika anda lupa apa itu komponen objek komponen objek ini suatu caranya kotlin untuk membuat variable atau fungsi static yakni fungsi atau property yang bisa diakses tanpa perlu menciptakan objeknya jadi bisa diakses lewat memanggil kelasnya langsung disini kita siapkan private var instance dirinya sendiri yang di set null oke begitu ya jadi kita punya variable instance yang merujuk ke dirinya sendiri yang berubah ke dirinya sendiri kenapa? karena kita perlu mengakses konteks objek oke kenapa kita punya variable ini? karena notifikasi butuh konteks objek dan notifikasinya nanti fungsinya kita buat di dalam komponen objek dan anda harus tahu di komponen objek itu tidak memungkinkan kita mengakses konteks objek di dalam komponen tidak memungkinkan kita mengakses konteks objek karena komponen ini kan static artinya objek-objeknya belum tercipta nah untuk itu kita ngakalin dengan menciptakan private var instance dan disini kita punya blok init blok init ini dipakai untuk men-set instance sama dengan this apa itu init init ini adalah suatu blok program yang dijalankan pada saat konstruktornya diciptakan oke jadi anda masih ingat ya kalau kita bikin konstruktor langsung dituliskan disini kan isinya apa variabilnya di set apa namun pertanyaannya bagaimana kalau kita menambahkan program-program khusus program initialize pada saat konstruktornya diciptakan kalau di Kotlin kita gak mungkin taruh programnya di dalam konstruktor ini sehingga solusinya Kotlin memberikan yang namanya init block yakni suatu block yang dijalankan pada saat konstruktornya berjalan pada saat main activity-nya diciptakan pertama kali maka variable instance ini bisa kita set menjadi dirinya sendiri dis sehingga variable instance ini kini punya akses ke objek dirinya sendiri dengan demikian melalui instance anda bisa akses instance oke bentar ya melalui instance anda bisa akses konteksnya selanjutnya teman-teman kita mau bikin fungsi show notifications oke kita mau bikin fungsi show notifications nah fungsi show notifications ini punya berbagai macam parameter ada judul ada contentnya dan ada icon integer iconnya yang diambil dari drawable i-nya besar oke sebentar ini saya akan tutup dulu supaya tidak terlalu lag baik ya kemudian yang kita lakukan selanjutnya adalah menyiapkan channel id channel id tapi sebenarnya ini bisa dilewati kalau anda juga membuat fungsi untuk menciptakan channel id karena boleh tentu sama aja oke jadi channel id-nya ini berupa string harus unik gitu ya harus unik karena tentu saja smartphone anda akan terima banyak notifikasi dari berbagai macam app sehingga anda harus punya suatu identitas yang menandai bahwa notif ini punya aplikasi tertentu nah supaya tidak tercampur dengan aplikasi yang lain maka kita menandai setiap notifikasi yang muncul dengan sebuah channel id yang sama misalkan whatsapp itu channel id-nya pakai ini aplikasi anda channel id-nya pakai ini nah bagaimana cara membuat sesuatu yang unik paling mudah itu menggunakan yang namanya package name karena package name diharapkan unik anda bisa ketik instance maaf ini kita akan concat nantinya jadi dollar instance dot package name oke dollar instance dot package name kita kasih datanya disitu kemudian kita concatkan dash menggunakan dash dengan nama programnya nama program nama project nama programnya instance dot get string r dot string dot app name seperti ini ya oke kita kasih kurung-kurawal kita kasih kurung-kurawal kita kasih tanda-tanya nah seperti itu channel id-nya sedemikian rupa nah apa itu get string name app name itu sebenarnya merujuk ke value string dan ada app name adv week 4a dengan demikian nanti anda akan punya channel id yang perpaduan antara package name anda yakni com j2solution adv week 4a dash adv week 4a nah seperti itu nanti model nama channelnya oke nah selanjutnya adalah kita bikin yang namanya notification builder ya fault builder sama dengan notification compact oke dot builder oke nah disini kita perlu konteks objeknya yang bisa anda dapatkan dari si instance ya si instance nah seperti ini kemudian parameter kedua kita perlu sematkan si channel id channel id nya itu oke kemudian kita bisa menggunakan method chaining atau menggunakan apply si apply ini artinya kita akan menjalankan fungsi-fungsi miliknya builder miliknya builder di dalam si apply ini kita akan jalankan method chaining nya kalau gak pakai apply anda harus pakai dot dot sampai bawah pertama kita menggunakan set small icon yang icon nya diperoleh dari parameter ini kita tinggal tuliskan aja icon set title set content title ambil dari parameter set content text ambil dari content kemudian set style notification compact dot big text style ini merujuk ke tampilan notification nya di hp user apakah menggunakan teks besar atau hanya teks sederhana teks yang compact kemudian ada priority priority ini adalah property kalau set set ini kan metode semua ada kurung dan kurung tutup kalau ini ini adalah property punya notification compact priority ini untuk menentukan seberapa pentingnya notifikasi anda jadi nanti kalau super important maka priority ini akan diutamakan di paling atas set auto cancel true artinya kalau kita klik atau kita klik di luar notifikasinya akan tertutup auto cancel tertutup otomatis nah kemudian kita akan panggil kita sudah punya filter sudah punya konfigurasinya saatnya kita membuat notification manager notification manager compact dot from konteksnya adalah instance applications context ini keliru ini bukan application context dot application context lagi no ini satu saja kedua belan disana oke lanjutnya adalah kita akan fall notif dengan notif dot notify ya ada fungsi notify notify ini dia minta sebuah integer random oke sebagai notify id diikuti dengan si konfigurasi yang kita sudah buat builder dot build kita konfigurasinya kita build kita bangun kemudian kita masukkan ke dalam notify oke nah kemudian kita perlu membuat yang namanya notification channel atau channel id dimana ini merupakan wajib syarat wajib untuk android oreo ke atas jadi kita buka util di tempat ini ya di file ini memang tujuannya untuk menampung fungsi-fungsi supporting yang membantu aplikasi kita disini kita tulis channel grid notification channel context object dalamnya kemudian importance integer import import integer kemudian show badge boolean kemudian name string dan terakhir adalah description string ya seperti ini teman-teman ya oke nah parameter tersebut akan dipakai ya untuk macam-macam misalkan nge-set notifikasinya mau muncul gambarnya atau enggak text-nya apa begitu ya kita ambil dari parameternya nah selanjutnya kita akan cek apakah platform yang dipakai user menggunakan build ya menggunakan class build untuk mengakses sebenarnya si user ini pakai platform versi apa gitu ya SDK-nya pakai versi apa SDK the jerk apakah lebih besar dari build version coach ya disini kalau Anda lihat ada ikler ikler donat frou ginger brand Anda spesifikinya Anda akses platform coach O itu bukan 0 tapi O O itu artinya Oreo jadi kalau platformnya si user itu lebih besar dari API-nya si Oreo maka wajib membuat yang namanya notification channel tapi kalau jadul HP-nya smart OS-nya atau platformnya jadul maka ini bisa diabaikan isinya apa programnya kalau Anda lihat ini mirip seperti yang kita buat tadi yang sebelumnya oke yang pertama adalah kita define channel id dollar context dot package name oke dash dollar context sorry langsung aja dollar name oke name ini nama app-nya teman-temannya nama app-nya kemudian kita buat channel-nya menggunakan notification channel isinya adalah channel id importance kemudian sorry ini adalah name disini name dan importance oke nanti kita akan lihat gimana sih cara nge-set ini semua kemudian deskripsi channel kita ambil dari parameter juga nampilkan icon atau tidak show show page show page ini bisa disipulian true false lalu menggunakan notification notification context dot get system service notification manager class dot java oke kita punya notification manager lalu di dalamnya ada fungsi create notification channel dimana konfigurasi channelnya disimpan di channel ini kita open disini ya dengan demikian akan dibuatkan channel untuk aplikasi kita nah manggilnya gimana teman-teman manggilnya cukup dipanggil satu kali ya mungkin saya letakkan demand activity di setelahnya set content view kita panggil ini ya create notification channel alt enter import nah konteksnya adalah dirinya sendiri this importance nya itu udah boleh pakai ini notification compact priority nya sorry importance default oh maaf manager compact dot importance default show batch nya true pasti namenya getstring getstring ya saya better copy paste ini copy paste disini getstring deskripsi itu bebas mau diisi apa app channel app channel oke jadi itu ya kita panggil create notification channel nya di on create oke sekarang memanggil notifikasinya di tempat lain ya di dalam student detail pertama anda buka dulu layout nya fragment student detail disini kita sudah punya tombol update kita tambahkan tombol baru di bawah sini kita drag ke atas drag ke samping dikasih jarak dikasih jarak juga oke 16 oke namanya dirubah dulu ya button notif play factor kemudian disini create notification oke style nya supaya gak sama dengan update kita ganti menjadi text button punya nya si material komponen ya enter oke ya saya punya create notifications nah sekarang anda buka ini ya student list student detail fragment di bagian observe view model disini ini adalah program homework anda sebelumnya yang tentunya kita panggil student ld ya kita panggil view model nya untuk student detail view model yang akan meloot single student data di dalam sini kita akan memasang listener apabila student nya sudah berhasil diloot button notif dot set on click listener yang pertama kemudian ya ini berbahaya adalah kita punya it disini yang mau saya pakai dan di luarnya juga ada it nah supaya gak rancu ini akses it nya siapa maka saya akan tampung yang di luar student sama dengan jadi variable student ini akan refer ke it yang di luar di dalam ini kita bisa tambahkan program observable ya observable yang reaktif yang timer timer delay nya 5 detik time unit nya adalah seconds dot subscribe on oke disini kita jadwakan dot i o ke thread nya i o kemudian observe on kita jadwakan untuk android schedulers import eh sorry sorry android scheduler android ini salah ketik schedulers import ya kita mau akses main thread ya jadi observer nya ditaruh di main thread kemudian kita panggil subscribe yang akan menjalankan isi nya subscribe apabila timernya selesai 5 detik kemudian subscribe nya akan dijalankan ya atau konsepnya bukan dijalankan observable nya akan memberitahu bahwa dirinya setelah selesai dan subscriber nya akan mendengarkan dan dia akan melakukan sesuatu ya pasti menciptakan notification di kasus kita jadi kita akan panggil main activity ini bukan memanggil objeknya hanya mengakses kelasnya dan kemudian kita akses fungsi static show notifications ada title yang akan kita isi dengan student dot name dot to string by the way ini student nya dapat dari sini ya seperti saya katakan tadi jadi gak memungkinkan kita pakai it di dalam sini kemudian kita kasih kontennya new notifications creator lanjutnya adalah nah kita menampilkan icon apa oke icon nya silahkan cari sendiri ya klik kanan new vector asset kemudian kita cari user disini oh sepakah saya sudah punya user ya sepertinya coba ya saya akan panggil r.drawable dot mestinya belum punya u vector asset oke coba person ya nah kata kuncinya bukan user tapi person oke next finish drawable dot person oke beres ya seperti itu teman-teman ya jadi kita access notifications fungsinya dari main activity kita letakkan di dalam subscribe nya si observable 5 detik kemudian si observable nya memberi tahu si subscriber eh saya sudah selesai 5 menit eh 5 detik silahkan do something nah subscriber nya menanggapi dengan akan bereaksi reactive programming akan bereaksi dengan menjalankan show notification nya main activity oke walaupun anda sekarang tidak berada di fragment detail ya karena ini aksesnya main activity programnya masih tetap berjalan ya kita akan coba langsung aja kita akan coba jalankan oke nah kita coba lihat jadi nanti kita akan akses halaman mahasiswa tertentu kemudian kita panggil create notification kita klik nanti akan harusnya akan muncul notifikasi di handphone nya misalkan kita klik reach disini loading nya sudah selesai kita klik create notification kita tunggu 5 detik kemudian ya muncul icon logo person karena tadi saya pakai logo person dan anda bisa lihat ini ya reach notification sorry yang ini ya ini yang punya project lama oke jadi reach a new notification created ya nah seperti itu oke nah sebenarnya yang dibahas ini hanya sebagian kecil ya jadi anda silahkan explore sendiri self study untuk mencoba fungsi-fungsi rx java yang lain misalkan flowable single maybe disposable dan seterusnya oke dan juga notifications ini baru sangat basic sekali ya untuk nampilkan notifikasi notifikasi sendiri bisa di explore misalkan anda nambahkan button untuk action nya anda bisa mengganti sound nya alarm nya yang bunyi anda bahkan bisa membuat pending intent artinya kalau notifikasinya di klik dia akan do something menuju activity tertentu menjalankan intent tertentu dan anda bisa memasang notifikasi sebagai broadcast service yang tetap hidup walaupun aplikasinya destroy aplikasinya gak ada contoh anda mau bikin alarm gitu ya kan maka harus ada sesuatu yang tetap berjalan di background walaupun app nya finish selesai oke nah itu nanti akan kita coba explore pelan-pelan di materi selanjutnya oke nah sampai disini dulu penjelasan dari saya tentang Rx Java dan notifications jika anda punya pertanyaan anda bisa email atau bertanya di grup hangout terima kasih sudah menonton kita ketemu lagi sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa